Assalamualaikum YouTube Kembali lagi di channel Siva Project Sesuai dengan judul di video ini Kali ini kita akan membahas tentang Vertical Video Berbicara tentang Vertical Video Pertama kali dipopulerkan oleh Aplikasi yang usernya TikTok Dipopulerkan oleh TikTok Kemudian diikuti oleh beberapa aplikasi lain Kita sebut saja Snake Video Kemudian YouTube Jadi platform besar YouTube Mengikuti trend Vertical Video Dengan menu baru Yaitu Shorts Jadi Shorts itu durasi videonya 1 menit Dan bentuknya Vertical Sama bisa dibilang mirip dengan TikTok Yang terakhir Instagram Jadi Instagram yang bisa dibilang Sudah ada usernya ya Juga meluncurkan fitur baru Yang namanya Reels Jadi Reels itu sama Vertical Video Nah pertanyaan yang muncul kemudian Mengapa semua platform ini Itu mengarah ke Vertical Video Jadi seperti itu kan pertanyaannya Beberapa alasan menurut saya ya Yang pertama mungkin kita kembalikan kepada diri kita semua Aktifitas kita sehari-hari Bisa dibilang 80% nya Itu kita lebih banyak berinteraksi dengan smartphone Dengan dimensi yang vertikal Kendatipun misalnya mungkin kalian yang berprofesi sebagai pegawai Ataupun karyawan ya Yang kalau di kantor kalian berhadapan dengan layar monitor laptop atau CPU Itu mungkin akan lebih terbiasa dengan tampilan yang horizontal Ketika misalnya jam kantor usai Saya yakin interaksinya akan lebih banyak dengan smartphone Meskipun di rumah misalnya ada TV Saya pribadi Saya jarang sekali nonton TV Kecuali misalnya lagi pas ada acara favorit saya Misalnya lagi ada balap F1 atau MotoGP Saya baru nonton TV Itu pun saya terkadang masih memilih untuk live streaming di Youtube Misalnya tiba-tiba cuaca yang lagi tidak bersahabat Otomatis akan mengganggu siaran TV dong Saya lebih memilih untuk live streaming di Youtube Kemudian saya melihat ini adalah sebuah bentuk perhatian pengembang Misalnya seperti TikTok, Youtube, atau Instagram Yang lebih melihat ke arah kebutuhan konsumen, user Ini lebih ke memuntungkan kita sih sebenarnya Ketika digunakan dengan baik Dalam hal ini positif Kenapa saya bilang begitu? Misalnya pada saat kita berinteraksi dengan smartphone Kalau untuk keperluan sosial media Kita lebih banyak menggunakan smartphone dalam posisi vertikal Seperti itu kan Ketika kita memegang dalam posisi horizontal seperti ini Itu lebih banyak kita gunakan pada saat kita misalnya lagi main game Atau misalnya sedang melihat video di Youtube Dan kita ingin melihatnya dalam dimensi fullscreen Otomatis kita akan portasi smartphone-nya seperti ini Mungkin alasan itu yang dilihat oleh pengembang beberapa aplikasi ini Sehingga mereka tiba-tiba semua ke vertikal video Kendati pun masih ada sih beberapa hal yang lebih nyaman mungkin kita lihat dalam posisi horizontal Kelebihan dan kekurangan Kita bahas kekurangannya dulu Dalam posisi vertikal seperti ini Dia dalam keadaan fullscreen Tetapi tidak bisa dipungkiri Dimensinya lebih sempit Beda dengan saat kita menonton video yang horizontal Jadi akan terasa lebih luas layarnya Kalau kalian punya argumen yang lain silahkan tulis di kolom komentar Dari sudut pandang lain Kita juga bisa melihat ini sebagai bentuk persaingan Kenapa saya bilang begitu? Tidak bisa dipungkiri Bahwa sekarang TikTok lebih banyak diakses Dibanding Youtube Dengan catatan Mereka yang lebih simple melihat video Simple melihat video itu maksud saya Mereka yang lebih suka menonton video yang durasinya tidak panjang Kan ada yang seperti itu Jadi misalnya kita yang tidak punya banyak waktu Yang harus menonton video lama dengan durasi yang panjang Dengan hadirnya TikTok atau aplikasi lain Misalnya yang bisa tetap memberikan kita nuansa nonton video Dengan durasi yang singkat Ya itu mungkin salah satu alasan kita berpindah Seperti misalnya Instagram Instagram yang dari dulu sebenarnya sudah ada fitur Misalnya Instagram Story Jadi Instastory itu dia kan dalam bentuk vertikal dari dulu bro Meskipun tidak bisa dipungkiri Masih banyak user yang mengupload konten Di Instagram Story itu dalam bentuk horizontal Termasuk saya misalnya Saya misalnya lagi ada kegiatan Ada project, ada job misalnya Kadang tiba-tiba saya upload di Instastory Itu dalam bentuk horizontal Jadi pun untuk fullscreen Itu harus dalam bentuk vertikal Jadi kenapa saya bilang ini lebih ke persaingan Dengan alasan itu tadi Karena tidak untuk kemungkinan Misalnya seperti Youtube Ataupun Instagram Mereka punya basis data Yang melihat bahwa ada penurunan angka user Misalnya ada penurunan jumlah akses ke platform mereka Dan mungkin salah satu penyebabnya adalah konten vertikal itu Ini menurut saya pribadi ya Di sisi lain Misalnya di produsen kamera Brand-brand besar seperti misalnya Canon, Sony, Fuji, dan lain-lain itu Sekarang di produk terbaru mereka Mereka sudah menyediakan fitur vertikal Jadi sekarang lebih mudah Misalnya dulu Sebelum ada teknologi seperti itu Kita pada saat mengambil footage video Misalnya kita pakai DSLR atau mirrorless Hasil akhirnya itu Tidak bisa langsung vertikal Dia harus melalui proses editing dulu Misalnya kita putar dulu di proses editing Baru nantinya akan menjadi video vertikal Nah dengan adanya teknologi yang dikeluarkan oleh produsen kamera Sekarang lebih mudah Kalian pindahkan ke smartphone Dan bisa langsung kalian upload seketika itu ke media sosial Sekarang lebih ke memanjakan kita sebagai user Kesimpulannya Kalau saya lebih melihat Ini adalah sebuah terobosan baru Yang lebih mementingkan kebutuhan kita sebagai user Yang menjadi titik berat disini adalah Bagaimana kita menggunakan sosial media ini Lebih kepada hal-hal yang positif Dibanding yang negatif Mau itu vertikal Mau itu horizontal Lebih kepada bagaimana kita menyikapinya Maksud saya begini Kebutuhan kita di mana Misalnya kalian para youtuber Yang lebih mementingkan konten dalam bentuk horizontal Silahkan horizontal Atau kalian yang misalnya selebgram Atau yang lebih cenderung ke tiktok Kalian tentu lebih mengutamakan konten yang vertikal Silahkan ke konten yang berupa vertikal Meskipun kita masih tetap bisa mengupload konten yang horizontal Mungkin cukup sekian pembahasan Saya tentang vertikal video ini Kalian yang melihat video ini Yang mempunyai pendapat lain tentang vertikal video Silahkan kalian tulis di kolom komentar Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh